Ini nanti setelah pertanyaan saya bacakan, siap-siap Bapak Setio ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika Ana berbuat dosa dan mendapatkan dosa jariah, lalu Ana bertobat. Apakah dosa jariah tersebut masih mengalir terus-menerus? Jasa Kulaukohol. Barakulwafiq. Ya Jemaah. Bagaimana dengan orang yang pernah mengajarkan keburukan? Dia berbuat dosa, dia ngajak kawannya. Setelah dia bertobat kepada Allah Azza wa Jal, dia menyesali. Dia meninggalkan dan bertekad untuk tidak kembali. InsyaAllah Allah ampuni dosanya. Tapi Ustadz bagaimana dengan orang-orang tersebut? Orang-orang tersebut belum bertobat. Dia disinilah tugas antum. Untuk menyampaikan kepada mereka. Mana kawan-kawan yang dulu Ana sesatkan? Datang kepada mereka. Ngobrol sama mereka. Kasih tahu, dulu Ana pernah ngajak antum. Berbuat dosa. Sekarang Ana mau ngajak antum ke dalam ketaatan. Ya itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk menyempurnakan taubatnya dengan cara dia bagaimana orang-orang yang dia sesatkan itu, dia ajak kembali kepada ketaatan. Sedangkan orang ini dengan cara dia sudah bertobat kepada Allah dan minta ampun sama Allah, maka Allah insyaAllah ampuni dosa dia dan terputus jariah tersebut. Apalagi dia sudah menjelaskan kepada orang-orang. Bahwa saya itu salah lho. Aku pernah ngajarin engkau minum. Nah, Alhamdulillah. Aku sekarang mau ngajarin engkau sholat. Kembali kepada Allah. Seperti itu, Wallahu'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan Bapak setia.